video ini merupakan video dokumentasi kami video ini merupakan gambaran proses pencarian bahkan yang berhubung secara alami dengan montor vega plus gerobak serta peralatan yang mendukung kami menuju lahan tersebut yang banyak ditunggui berbagai macam jenis rumput biasanya lahan tersebut dekat dengan area persawahan dan jarang digunakan untuk budi daerat menaman dalam pelaksanaannya metode ini biasanya dibantu dengan menggunakan mesin mesin yang kita gunakan adalah mesin pemotong rumput yang dimana mata pisaunya sudah diganti dengan mata pisau yang berbentuk lingkaran selama pemotongan rumput dilakukan dengan mesin ini waktu yang dibutuhkan hanyalah 45 menit untuk kolum satu grupannya itu pun sudah mencukupi kebutuhan bahkan di kandang kami tenaga yang kita keluarkan pun jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kita menggunakan alat rumput sapit yang dilakukan secara manual akan tetapi selama penggunaan mesin ini kita juga menemui kelemahan dari mesin ini yaitu penggunaan bahan bakar yang secara terus-menerus dan perawatan yang dilakukan secara bergerak sehingga biaya produksi yang dikeluarkan itu bertambah karena mesin ini membutuhkan biaya tersebut inilah hasil dari pemotongan rumput dengan menggunakan mesin yang dimana rumputnya sudah ditaruh di atas kerobak harapannya selain untuk memenuhi kebutuhan bahkan di kandang rumput ini nantinya juga memberikan nutrisi yang kompleks bagi hewan-hewan ternak kami dengan rumput ini harapannya ternak bisa tumbuh dan berkembang secara normal inilah gambaran ternak-tenak kami yang sedang memakan hasil rumput pemotongan dengan menggunakan mesin ternak kami begitu lahal dan tidak ada efek selama ini yang kami rasakan dari pemberian rumput yang dipotong dengan menggunakan mesin asalkan rumput itu segar dan memiliki nutrisi yang baik pertumbuhan dari ternak-tenak kami bisa tumbuh secara baik dan berkembang secara normal terima kasih telah menonton!